Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam semangat dan salam belajar Semoga anak-anak Anak-anak semuanya Dalam keadaan bahagia dan sehat Apa kabarnya hari ini anak-anak semuanya Lama kita tidak terjomba Karena kondisi yang menyebabkan kita harus terjomba Via virtual, via online, via daring Semoga ini tidak mengurangi Kemampuan kita untuk terus belajar Dan tidak mengurangi semangat kita untuk belajar Baik, anak-anak semua yang selalu bahagia dan semangat Semoga hari ini kalian semuanya di rumah Sudah stand-up untuk belajar Berlalu daring Apapun materinya Apapun medianya Semoga semuanya dapat berjalan dengan lancar Kali ini Kami Apa Materinya Yaitu terkait dengan memasang batuk Mesin CNC TU2A Namun sebelumnya Ada review untuk materi sebelumnya Anda bisa melihat di Google Classroom Di poin pre-test CNC Sekaligus sebagai Dukti daftar hadir di pertemuan hari ini Silahkan anak-anak bisa Klik Masuk di Google Classroom Cari Topik CNC Kemudian Pilih yang pre-test CNC Silahkan dikerjakan dulu Waktunya Maksimal 10 menit Karena hanya 6 soal Dan anak-anak bisa Langsung melihat skor hasilnya Di Ht Kalian semua Baik Setelah berita sudah dikerjakan Maka Sampaikan materi hari ini Yang Terkait dengan Bebelajaran kita hari ini Yaitu tentang Bagaimana cara Memasang pahat Kuput Pada mesin CNC Tentunya Kalian semuanya sudah Mengetahui Mesin CNC Pada materi Sebelumnya sudah Dijelaskan Tentang mesin CNC Ketua apa Fungsinya seperti apa Bagian-bagiannya Kemudian Cara pengoperasiannya Sistem pengukurannya Bahasa pemprograman Metode dan sebagainya Sudah disampaikan Di pertemuan Sebelum PTS Nah hari ini Saya lanjutkan Untuk Belajar tentang Pahat kuput Dan cara Pemasangan Yang pertama adalah Kita harus tahu Jenis-jenis pahat kuput Sesuai dengan bentuk Dan fungsinya Jenis pahat kuput Itu dapat dibedakan Menjadi berapa Pahat Atau banyak sekali Pahat Yang pertama Pahat rata tanah Ada pahat rata diri Ada pahat netral Pahat ulir luar tanah Pahat alur Ada pahat potong Pahat ulir dalam tanah Pahat dalam dan seterusnya Ini sinis-sinis pahat kuput tadi Kalau didamparkan dalam visualisasi Kurang lebihnya seperti ini Di sini Sebelah tangan Sendiri ada Center Drill Atau door center Ini fungsinya Untuk membuat lubang center Pada ujung Benda terdaja Di sinis-sinis pahat Kemudian Yang warna biru tua ini Adalah pahat facing Atau pahat bubut muka Fungsinya untuk membubut Bagian muka Benda kerja Supaya rata Selatan maju-mundur Atau melintang Kemudian Yang warna biru muda ini Adalah pahat Stripting Atau pahat ulir Berfungsi untuk Membubut ulir Atau membuat ulir Membuat ulir Kemudian Yang warna hijau Ini adalah pahat turning Itu pahat bubut Untuk pengubutan rata Ada rata kanan Ada rata kiri Kemudian Yang warna merah ini Untuk cut off Yaitu pahat potong Yang fungsinya Untuk memotong Benda gerda Geraknya itu Maju terus Ke dalam Sampai Ke center Ke sumbu utamanya Sampai terpotong Sudah selesai Kemudian Dimunurkan Kemudian Ada lagi Knullring Yang warna ungu ini Knullring Itu Atau istilahnya Kartel Kartel Ini motifnya Banyak sekali Ada yang bergaris lurus Ada yang silang Lembut Ada yang silang Kasar Dan sebagainya Kemudian Ada drilling Atau Horn Untuk membuat lubang Ada masih banyak jenisnya Ini jenis-jenis pahat tebut Yang biasa ditape pada proses pembutan musim Knc Bentuk fisiknya kurang lebih seperti ini Kalian bisa melihat Misalkan membeli pahat di toko Bentuk fisiknya seperti ini Atau bisa melihat di bengkel Slab CNC Teknik pemesinan Ini ada bentuk-bentuk Pahat seperti ini Ini pahat Dan tangkai pahatnya Sudah terpasang Ini ada insertnya Kemudian Dipasang di Holdernya Kalau di mesin CNC itu Mata pahatnya itu Atau insertnya itu Kecil-kecil Dan bisa di Isi ulang Isi ulang Misalkan sudah Tumpul Dikanti dengan yang baru Isi ulang Nah Kurang lebih Kalau di Berjelas Insert Atau ujung Pahatnya Atau mata pahatnya Kurang lebih seperti ini Bentuknya Ada bergaya jenis bentuk Sesuai dengan fungsinya Masing-masing Sesuai dengan Penggunaannya Masing-masing Dan dari berbagai jenis Bahan Sesuai dengan Peruntukannya Ada yang bahan yang peras Ada yang bahan yang lenang Sesuai dengan material Atau bahan yang diwipot Ini jenis-jenis Insert Ini nanti Dipasang pada Holdernya Atau pada tangkainya Menggunakan Scrub Scrub Baik Tanda disini Semoga sudah bisa Diberingatkan dengan baik Ya Jelas Kalau nanti ada pertanyaan Bisa dibuat di kolom komentar Di classroom Materi Ini Secara visualisasi Lebih banyak lagi Bisa dibayangkan Ada Berbagai jenis Alat potong Sehingga bisa untuk Membentuk Berbagai jenis bentuk Produk Menggunakan mesin CNC Karena mesin CNC Bisa Diprogram Untuk membuat Bentuk apa saja Sesuai yang diinginkan oleh Kita Oleh Pemesan Atau Oleh Konsumen Maka Perlu disiapkan Berbagai jenis Alat potongnya Sehingga Bisa membentuk Sesuai yang Dinginkan Nah Selanjutnya Cara memasang pahat bubur Pada revolver Jadi tempat Untuk memasang Pahat itu Namanya Adalah Revolver Ini terhubung Dengan Step motor Pada Eretan Dan atas Revolver ini Akan Bisa Diprogram Secara matis Dan juga Diderakan Secara matis Pada revolver Pahat dapat Dipasang 3 buah Pahat luar Dan 3 buah Pahat Dalam Ini yang Alur Besar ini Pahat luar Yang lubang Lubang Ini Untuk Pahat dalam Jadi ada 6 Semuanya Ada 6 Maksimal Untuk mesin CMZTU2A 6 pahat Yang dapat Dipasang Sekaribus Sebagai Revolver 3 pahat luar 3 buah Lagi pahat Pemasangan Pahat luar Pahat Luar Ini Dapat Dipasang Dan Tutur Tepat Sedikit Center Menggunakan Plat Jika dipasang Belum Sedikit Center Maka Bisa Diatur Dengan Diganjel Menggunakan Plat Pemasangan Center Ujung Tahan Harus Setinggi Center Variasi Ketebalan Plat Untuk Mengganjel Bisa 0,2 0,5 0,5 1 Karena Tempat Rumah Pahat Cukup Lebar Kemudian Setelah Itu Dijepit Pahat Dengan Bagian Penodol keluar Maksimal 13mm Jadi Gagian Tahat Yang Penodol keluar Maksimal 13mm Jangan Terlalu Panjang Risiko Untuk Patah Kalau Terlalu Masuk Juga Berisiko Terjadi Tab Berapan Antara Revolver Toto Red Dengan Toto Baik Selanjutnya Untuk Pemasangan Pahat Dalam Gunakanlah Lubang Yang Sesuai Dengan Ukuran Pahat Dalam Dan Ujung Pahat Harus Tinggi Center Juga Gambar Di bawah Ini Harus Tinggi Center Dan Untuk Mengatur Ketinggian Pahat Gunakan Benda Terjeja Yang Terpasang Pada Tukam Untuk Mengatur Alat Bantunya Bisa Berupa Center Di Tile Stok Pala Lepas Atau Menggunakan Ujung Benda Terjeja Kemudian Posisi Pahat Seperti Ini Jenis Yang Warna Merah Jenis Jenis Pahat Luar Yang Dipasang Pada Revolver Mikir Dikut Sensei Ini Dan Yang Warna Biru Ini Yang Jenis Pahat Dalam Yang Dipasang Pada Lubang Lubang Yang Ada Di Revolver Baik Selanjutnya Kalau Dipasang Seperti Ini Misalkan Ada Board Dipasang Menajut Arah Keluar Seperti Ini Dan Ini Ada Selanjutnya Selanjutnya Desai Selanjutnya Original